aku mau gunting bunga tulipku ini karena disini anginnya kencang banget daripada rusak bunga tulipku dan aku mau buat divas bunga juga ini baik untuk memberikan energi ke bibit yang ada di bawah agar tulip ini nanti bisa makin banyak bibitnya makin tumbuh di bawah karena bibit tulip bisa berlipat tumbuhnya dari satu bibit yang aku tanam jadi tiga atau empat di dalam dan ini akan memberikan energi atau makanan ke bibit tulip yang ada di bawah jadi ini boleh aku gunting ini udah kotak di bawah angin selamat menikmati if you like this video please give me thumbs up share and subscribe thank you hello semuanya selamat datang kembali di channel ku masih bersama ku mega sinaga hari ini aku mau mengajak kalian untuk melihat kebunku lagi aku mau kasih tunjuk kalian bunga mawarku yang sudah lama di garasi dan ini akan aku tanam mari kita intip-intip sedikit ke kebunku kapan aku nanam bunga tulip dan bunga davodal ini dan saat ini bulan 3 tanggal 26 baru keluar dan nongol bunga aku tanam bunga tulip aku tanam di bulan september 2019 27 september 2019 2019 dan baru nongolnya dan baru nongolnya bunga tulipnya akan keluar kayak gini ini bunga tulipku baru mekar dan tulip ini agak lama memang tumbuhnya dari aku tanam bibit kemarin september tanggal 27 september 2019 2019 dan hari ini tanggal 5 April jubulan baru kelihatan bunga tulip dan ini yang lainnya baru akan mekar yang ini dan vodal halo selamat sore semuanya selamat sore dari wichita kansas teman-teman semoga kalian semua sehat bahagia teman-teman hari ini aku lagi ada di belakang rumahku aku mau kasih tunjuk teman-teman aku ada pelihara atau tanam bunga tulip beberapa bunga tulip dan davodal aku mau berbagi sedikit informasi yang berguna tentang bunga tulip dan davodal ini aku kemarin ada tanam ini bekas tulip nah ini bekas tanaman tulip dan ini davodal daun davodal lebih banyak dan ini aku biar aku sengaja biarkan layu sampai daunnya benar-benar layu tanamannya itu atau biji bunga tulip sama davodal benar-benar matang dan mempunyai makanan yang cukup dari matahari bibitnya ini nanti bijinya bijinya ini akan aku keluarkan dan akan buku ini dan akan aku simpan di garasi rumahku biasanya bunga tulip ini akan beranak bibitnya dari satu jadi dua dari dua jadi tiga nah ini tahun pertama tahun pertama bunga tulipku aku tanam dan baru mekar layu bibitnya akan aku keluarkan dari pupukku nah nilihat ini bibit tulipku sudah menghasilkan anak mudah-mudahan kalian bisa nampak nah ini ada anak-anak yang kecil dua ini dari satu bibit dan ini ini tadi yang baru aku keluarkan kan satu aku korek nah ini sudah menghasilkan ini sudah beranak ya satu dua tiga empat lima enam dengan yang kecil satu dua ini tiga dan ini ada satu lagi nih disini ini adalah dari hasil satu lalu aku tanam ini menghasilkan beberapa bibit lagi satu ini ya dua yang besar ukuran yang sedang dan yang kecil ini dari satu bibit ini barengan satu dua tiga empat lima ini yang kecil banget enggak kecil banget lima dan enam nah dari satu bibit bunga tulip ini ini yang tunggalnya yang pertama kali aku tanam dan ini menghasilkan ini anak-anaknya ini kecil banget jadi ini ada enam bibit sekarang aku punya dari satu bibit tahun lalu nanam bibit bunga tulip adalah saat musim gugur karena bunga tulip ini membutuhkan waktu yang agak lama untuk menguatkan akar menguatkan bibit lagi dan menumbuhkan akar jadi saat musim gugur ini baru boleh ditanam nah ini jadi aku cuma bisa nyelamatkan 13 bibit dari bunga tulip kemarin aku tanam cuma enam ini aku ngasih dengan 13 tapi karena banyak banget bunga dafodal bunga dafodalnya seperti ini sudah pada keluar adalah dafodal aku mau lihat sekarang dafodalku nah ini teman-teman ini adalah bibit dafodal bunga dafodal dan ini masih sangat sehat ini akan aku biarkan layu dengan sendirinya ini akan aku bersihkan bukan dicuci ya teman-teman hanya dibersihkan dari pupuk-pupuk atau tanah-tanah ini dan akan kusimpan di garasi dalam keadaan kering untuk ditanam nanti di musim gugur ini dari satu bibit dafodal dafodal juga beranak dan berkembang biaya ya teman-teman multi berlipat ganda ini dari satu bibit ini aku dapat tiga sekarang ini aku juga dapat tiga ini yang gede yang tengah yang di tengah yang gede dan ini satu yang kanan dan satu yang kiri ini juga masih berlipat ganda jadi tiga mau menanam atau memindahkan bibit bunga peoni bunga peoni ini adalah raja bunga dibilang kenapa raja bunga karena bunganya besar-besar dan biasanya ini karena bunganya gede-gede yang cantik-cantik ini bunganya seperti ini bunga peoni bibitnya ini kalau aku baca disini ada dua jenis peoni warna pink muda dan pink tua dan tips untuk menanam tanaman bunga peoni ini ditanam tidak boleh lebih dalam daripada dua inci atau enam cm bunganya cantik banget kebar karena tanaman ini mungkin tidak akan berbunga sampai di tahun kedua jadi tahun pertama dia hanya akan memperkuat akar dan tanamannya setelah di tahun kedua baru mulai berbunga musim salju dia akan gugur seperti tanaman yang lain gugur abis itu dia kembali lagi tanaman bunga ini akan kembali setiap tahunnya jadi di satu kotak ini aku dapat dua plastik ini akan ditemukan seperti ini berbunga di musim bersemi awal sampai di akhir musim panas yang ini adalah bunga peonikon bibitnya seperti ini bunganya sudah mulai keluar sedikit di atas jadi aku tanamnya seperti ini bunga mawar ini nanti akan buahnya seperti ini pink ungu ini kemarin aku dulu di bulan 1 lama banget nanamnya 10 gitu dapat 2 toko dan ini agak dipukaskan kalau dilengasakan dia akan dijemur lebih besar daripada pohon bunga mawar ini dia harus buahkan ukuran tanaman ini tonight tonight I'm wide awake and I come to 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 selamat 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 selamat